oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kedua berjumpa kembali dengan channel channel ya pada kali ini ingin mendokumentasikan untuk montar bit bit new isp ya keluhannya seperti ini ya jadi tiba-tiba mati katanya di jalan kita akan cek kayaknya nggak bisa muter ya teman-teman kita cek dulu olinya ya masih ada ya teman-teman olinya masih ada jadi saya curiga di bagian selahnya ya katanya kemarin bunyi apa ya mas krek-krek ya katanya ya bunyi krek-krek di bagian sebelah kiri Pak jadi kita akan langsung saja bongkar bagian seperti ini atau punya pernya patah atau bagaimana kita tahu ya kita langsung saja bongkar untuk mengetahui penyebabnya ya 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 jadi ini ya teman-teman kayaknya ini terkeluar ya apa namanya Jadi ini ya teman-teman kayaknya ini terkeluar ya judi yang banyak di sini mungkin ya kita coba satu langsung tinggalin jelas ini ini onsohnya dia terpilih mungkin kita akan coba cengat hai 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 wapan Aja pomocnya rumah hai hai Terima kasih. Jadi ininya terkeluar ya nanti kita coba selah ya teman-teman. Kita bersihkan dulu bagian ininya. Jadi pinyonya itu nggak balik ya. Dia kadang-kadang baliknya telat. Jadi makanya dia keluar sini ya kadang-kadang makan. Dan kemudian itu ada masalah di bagian 21-nya ya. Kita akan bersihkan dulu ini bagian pinyonya. Kita coba selah nanti. Nah teman-teman setelah kita bongkar di bagian CBD tidak ada yang patah ya. Biasanya kalau bunyi kerus seperti itu biasanya dari per selah ini yang patah ya. Jadi dia turun sendiri kemudian menghantam bagian pinyon yang ada di selah kaki itu ya. Jadi dia bunyi. Ini kita coba selah ya teman-teman. Oke masih bisa eduk. Tadi saya mengapa saya tidak langsung usulah. Hanya saya khawatir ada yang patah di bagian pinnya. Jadi saya pastikan dulu saya bongkar. Setelah aman saya baru selah ya teman-teman. Kemudian untuk 21-nya tidak bisa bunyi. Nanti kita cek bagian relay-nya ya. Kita pasang dulu bagian CBD-nya dulu ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman untuk bagian 21-nya tidak bisa bunyi ya. Bukan karena mesinnya gancet. Bukan karena mesinnya gancet. Tetapi kemarin mungkin hanya selah kakinya itu tidak kembali ya mungkin ya. Jadi buktinya ada bunyi kerotak-kerotak ya seperti itu. Jadi tadi sudah di cek. Sudah dipastikan masih aman. Kemudian kita cek untuk bagian 20-nya di bagian aki ini. Untuk penyembahnya bisa juga cari rineka kelima. Bisa juga cari jantar cek api yang sudah lemah ya teman-teman. Atau bisa juga aki-nya yang sudah lemah minta diganti juga bisa ya. Kita coba nanti pakai alpometer. Kemudian kita cek juga bagian. Oh ini sudah dibongkar ya mbak. Ya ini ini juga dibongkar juga mas. Oh iya ya. Cuma kotorannya orang dikulang ini. Ya orang sempat ya. Ya. Dan teman-teman katanya kemarin sudah dibongkar ya di bengkel lain. Jadi kita coba cek lagi barangkali ada suatu. Gak apa-apa, gak apa-apa mbak. Oke akhirnya masih standar. Kita coba cek sekunya kenceng. Oke nanti kita cek ini ya tegangan akhirnya. Berapa volt kita coba pakai alpometer. Nah teman-teman kita cek pakai alpometer ya teman-teman. Jadi untuk aki ini kalau posisi kuncuk kontak off. Biasanya di atas 12 volt ya. 12 volt sekian-sekian gitu. Kalau di bawah 12 volt biasanya sudah mulai mengalami suak. Ini alponya juga agak. Error ya teman-teman. Oke akhirnya insya Allah masih bagus ya teman-teman. Karena kunci kontak off masih 12,6 seharusnya masih bagus. Namun ini juga tidak bisa menjadi patokan baku ya teman-teman. Karena kadang-kadang kalaupun kita cek masih bagus. Tapi nyatainya tidak bagus bisa juga ya teman-teman. Karena untuk aki gaya sekarang seperti itu. Tapi semoga saja ini masih bagus. Karena sudah masih 12,6 ya. Masih bagus. Kita coba bersihkan rilek kaki limanya. Semoga sembuh ya. Nah teman-teman sedikit cerita. Kemarin juga ada kasus seperti ini ya. Bit new USB seperti ini warna merah. Jadi kasusnya mati total ya. Tapi saya tidak videoan ya. Karena darurat. Karena orangnya juga mau cepat selesai. Jadi saya tidak videoan. Oke untuk membuka bagian ini kita pakai ini ya. Kita congkar seperti ini pelan-pelan. Karena kalau ditarik langsung biasanya ini ya. Susah. Kita tarik seperti ini pelan-pelan. Jangan-jangan dipaksakan ya teman-teman. Nah seperti itu. Oke kita mati untuk rilek kaki empatnya masih bersih. Oke kita teruskan ke rilek kaki limanya. Yang pusingnya sebagai cut off untuk sistem pengisian dan juga sistem double shutter ya teman-teman. Oke kita congkar pelan-pelan. Biasanya disini penyakitnya ya teman-teman. Biasanya ya. Nah disini ada kerak-kerak. Ini ya. Ini ada kerak-kerak. Kita belikan dulu. Menggunakan amplas ataupun apa yang kira-kira bisa belikan bagian ini. Oke. Nah teman-teman jadi kemarin itu yang bit ISP-16 juga bagiannya kotor ya. Cuma di bagian ini kotor banget. Jadi total pengisian dan double shutternya mati. Kemudian memotongnya juga mati. Kita dibersihkan ternyata hidup normal ya teman-teman. Ini ada kembangin yang masih tinggi. Iya bagus gitu. Nah kalau bagian ini normal tidak bisa juga. Biasanya bagian CKP yang ada di spoolnya ya teman-teman. Yang ada di spoolnya itu ada sensor CKP. Nah itu minta ganti. Dan kalau yang ori biasanya sama spoolnya ya. Kalau yang KW CKP-nya saja itu ada. Tapi kalau yang ori biasanya satu set dengan spoolnya. Itu cukup lumayan mahal biasanya. Tapi yang sering terjadi di bagian ini ya kotor. Itu bisa menyebabkan kendala sistem pengisian kurang maksimal. Kemudian double shutter kadang hidup kadang mati kadang tidak kuat juga bisa ya. Nah teman-teman setelah kita bersihkan kita pasang kembali ya. Semoga saja sembuh. Tidak ada kendala apa ya. Untuk KW CKP-nya masih aman. Masih bersih. Kita sudah tidak usah dibersihkan. KW CKP-nya maksud saya ya. Kita pastikan makinnya sudah kenceng. Api ini lemah berarti. Api ini ya. Api ini ya. Api ini ya. Nah teman-teman ini akhirnya memang sudah lemah ya. Jadi kita coba dulu. Semoga saja bisa ya. Oke teman-teman. Jadi setelah kita cek bagian ini masih bagus ya. Untuk akhirnya walaupun kita sudah cek pakai apometer. Untuk jenis api GS biasanya walaupun kita cek pakai apometer 12,6 tadi ya. Tapi memang kadang-kadang sebetulnya. Jadi tidak bisa menjadi patokan baku. Bahwa kita cek pakai apometer 12,6 volt itu bagus. Itu tidak mesti ya teman-teman. Kadang-kadang juga menipu ya. Memang seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak bisa menjadi patokan baku. Memang harus diganti ya. Kita coba dulu nanti kita charge. Kemudian kita coba double starter. Kalau hidup berarti sistem starternya tidak ada masalah. Hanya bermasalah di bagian akhirnya minta ganti baru ya teman-teman. Jadi sering seperti itu kasusnya ya. Jadi memang kalau di sekolahan memang kalau 12,6 itu masih bagus ya. Tapi pada perhatiannya itu terakhir itu kadang-kadang karena ini ya airnya sudah kering atau selnya sudah rusak pun kita tidak tahu ya. Yang pastinya minta ganti baru ya teman-teman. Jadi seperti itu penjelasannya pada kasus bit pada kali ini ya. Intinya kalau nanti kita setelah kita charge di double starter tidak ada kendala, bit bagian double starternya tidak ada masalah. Cuman hanya akhirnya saja yang stroke ya teman-teman. Step by step kita langkahi. Kita test ya untuk memastikan kerusakan yang ada di motor ini. Jadi kesimpulannya cari di bagian CVT yang bunyi krek-krek pada saat di jalan itu. Tidak ada masalah mungkin hanya terjadi sedikit aral ya di bagian belakangnya. Yaitu selahnya mungkin tidak mundur ya. Kurang mundur ya teman-teman. Karena kotor atau bagaimana. Tadi saya sudah bersihkan ya. Semoga saya tidak kambuh lagi. Karena dilihat dari belakangnya itu masih bagus. Tidak ada yang patah. Kecuali patah kita harus ganti belakangnya ya. Karena kalau tidak diganti nanti bisa turun selahnya maka mesin di bagian CVT itu akan berbunyi krek-krek-krek gitu ya teman-teman. Karena pinion menyentuh pinion yang ada di as pulit banyak. Kita sambil menunggu untuk pengecasan. Nanti kita akan pasang lagi. Kita akan pastikan dan besarnya berbunyi dengan baik. Kemudian kalau 1-2 kali lemah. Kita pastikan akhirnya sebelah suak ya. Nah teman-teman saya sudah pasang kembali akhirnya setelah di cas. Kita coba hidupkan ya. Nah teman-teman saya sudah menunggu. Oke. Kalau di cas masih bisa. Semoga saja bisa lagi ya. Karena kalau di cas seperti ini biasanya sampai 5-6 kali baru nge-drop ya. Tapi kalau di cas seperti ini kemudian sampai besok masih bagus. Berarti memang hanya terjadi error ya. Oke kita pasang kembali. Dan akhirnya sampai disini videonya ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebelah-sebelahnya. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.